Jika biasanya teman-teman mengalikkan sebuah bilangan teks dengan sebuah angka, maka hasilnya biasanya merhasil error. Tetapi, pada kustom permating, G5 dikali H3 hasilnya Rp60.000. Di mana di G5 kita tulis 3 buah, sedangkan HAM kita tulis Rp20.000. Misalnya ini Rp30.000, maka hasilnya Rp90.000. Berbeda sekali dengan menggunakan kekalian biasa. Kemudian, kalau biasa teman-teman menggunakan IF, disini saya buat kriteriannya, apabila lebih daripada Rp50.000, itu yang dikatakan Lulus. Dan selebihnya gagal. Artinya, kalau saya buat di sini Rp23.000, maka hasilnya gagal. Apabila saya buat ini Rp60.000, maka hasilnya Lulus. Pada kustom permating, itu langsung diketik pada selnya langsung. Misalnya, disini saya buat Rp89.000, maka hasilnya Lulus. Kalau saya buat Rp30.000, maka hasilnya gagal. Kalau saya buat Rp51.000, sini yang lulus. Apabila saya buat Rp89.000, maka hasilnya gagal. Yang beda dengan IF. IF harus mencari referensi selain, kalau kustom permating, bisa kita buat sopan hasilnya. Kemudian, untuk Rp10.000, kalau untuk Rp10.000, biasanya seperti ini ya. Laki-laki, perempuan, seperti ini. Nah, kalau untuk Rp10.000, coba kita perhatikan. Kalau untuk Rp10.000, biasa, pada lambang laki-lakinya, tidak bisa menyusahkan sel. Berbeda dengan satunya, ini menyusahkan dengan sel. Nah, ini kalau kustom permating. Dan, kalau kustom permating, biasanya dibuat dengan akal 1 dan 2. Dan, warnanya bisa kita ubah sesuai dengan keingin kita. Apakah kustom permating atau kustom permating. Kemudian, kalau kustom permating, biasanya untuk membuat kustom permating turun. Ini seperti ini. Kalau Rp45.000, lebih kecil dapat Rp50.000. Di sini Rp51.000. Di sini Rp50.000, maka di sini naik, di sini turun. Kalau kustom permating, di sini Rp50.000. Rp50.000, maka yang keluar adalah tabel seperti ini. Naik, di sini kita buat Rp51.000, maka hasilnya turun. Atau di sini Rp25.000, hasilnya turun juga. Di sini kita buat Rp80.000, makanya hasil naik. Seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana mengelola kustom permating, silahkan dulu untuk melakukan subscribe dan share video ini. Halo, saya Apri. Selamat datang di video saya. Apabila video ini bermanfaat, silakan like dan share. Nah, teman-teman, kustom permating sendiri datangnya pada format sale. Bisa kita klik kanan. Lalu di sini ada format sale. Nomor, kemudian di sini ada kostum. Nah, inilah yang dikatakan kostum permating. Untuk menuliskan menu format sale, bisa juga ditekan dengan kontrol 1. Seperti ini. Nah, bagaimana tadi apabila kolom B, jalan C dikalikan, maka hasilnya tidak membuat error, padahal salah satu kolomnya merupakan teks. Misalnya di sini kita buat 4 dikali Rp20.000. Ada pun caranya, kita ambil dulu yang B ini. Kita klik 1. Buna kostum. Kita ubah pada tipe ini. Jadi, tanda pagar, titik tanda pagar. Kemudian, ketik saja spasi buah. Jangan lupa untuk membuat tanda kutip buah. Kasanya menjadi 4 buah. Sebenarnya, apabila kita perhatikan, desainnya tetap kita tulis 4, cuma hanya tampilan saja yang ditulis 4. Apabila kita buat sini, 3.500, sekian-sekian. Akan selalu mengikuti buah. Apabila kita buat teks, maka keluarnya adalah teks. Tapi apabila kita ambar angka, maka akan mengalirkan berupa angka. Bisa juga kita buat, bukan buah, tetapi misalnya orang. Itu tergantung dari teman-teman pengennya seperti apa. Kemudian, contoh yang kedua, yaitu dengan penggunaan seperti F tunggal. Kustum mati. Di mana kustumnya, dengan cara dibuat seperti tanda petak seperti itu, tutup kurang petak seperti itu. Kemudian, apabila lebih besar daripada 50, maka hasilnya gagal. Bukan gagal lulus. Kemudian, pemisah argumen. Kita buat lagi, kurang daripada 50, kurang sama dengan 50, maka hasilnya gagal. Kalau kita buat sini 45, maka hasilnya, kita lihat dulu ya. Kita buat tanda kutip aja ya. Gagal. Gagal. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Dibuat tanda kutip. Tiba-tiba. 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 Hai kemudian sini kalau akan kita buat nanya kalau gagal nya merah atau teman-teman membuat angka 34 ada nol di depannya maka kunci kustum pematik kita buat aja angka nol yang banyak apa maunya misalnya dengan digit 60 K depannya 0 beda sekali dengan kalau kita berangkat kutip seperti ini pasti kerepotan kemudian bagaimana penggunaan tampon disk bisa simpulnya kita benseh kemudian ambil simbol kita ambil di arial kita cari yang gambar laki-laki dan perempuan ini telah kita kumpul dan jangan lupa kita ambil juga yang gambar tanah panah dan tengah ke atas dan tanah panah ke bawah untuk simbol kita buat disini kustum pematiknya ini yaitu kita kupikan dulu laki-laki-laki kustumnya kalau satu tempat sini buka hasilnya adalah laki-laki jika dua hasilnya dan lalu anak merah bentuknya perempuan kita sini buat laki-laki kemudian sini perempuan sini buat sama dengannya nah kesalahan jangan lupa dibuat sama dengannya sama dengan satu laki-laki sama dengan dua rep buat apabila kita klik sini satu maka kebanyakan lagi apabila kita buat disini dua makanya perempuan tetapi lambang simbolnya disini tidak menyelesaikan sel supaya menyesuaikan dengan sel bisa kita buat disini ini seperti lambang perkalian kemudian kita pasikan mesinnya kita buat nama perkalian nah seperti ini jadi saya kita buat top-nya top-nya kita buat isinya 1 2 itu untuk top-nya kemudian kemudian untuk seperti konversial formatting saya kini 45-60 maka pada sel D-19 ini kurangkan ini minus 20 kita copy dulu lambangnya maka kita buat di kostumnya seperti ini bacanya apabila plus maka hasilnya naik apabila minus maka sepuluhun di sini seharusnya hasilnya kalau kita lihat minus 20 sebenarnya hasilnya kan tetapi tampilan ada turun kalau misalnya ini belum terubah oke ini ini maka hasilnya naik tetapi disini tidak berubah warna maka kita buat disini red ini 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 kalau naik warna merah kalau turun warna biru 50 bisa juga kita buat menjadi teks naik nah naik turun kalau ingin menyusuri dengan sel jangan lupa untuk tambahkan dengan tanda bintang spasi kemudian tanda bintang spasi seperti ini jadinya ya seperti ini 30 maka hasilnya naik nah demikianlah pembahasan kita tentang kostum formatting apabila video ini bermanfaat silahkan like share dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe karena video video selanjutnya sangat menarik untuk dibahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati